Gus Nasrul sudah masuk kah? Sudah masuk. Gus Nasrul sudah masuk. Oke, jadi untuk menyiapkan. Sekarang sudah ada 35 yang ada di dalam ruangan plus 3 di waiting room. Kita masukkan semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak-Ibu partisipan, kita mulai 2 menit lagi. Baik Bapak-Ibu. Baik Bapak-Ibu. Baik Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ini saya bisa-bisa dengar suaranya kok. Jadi dalam konteks keberagamaan digital pada hari ini, kita berkomunikasi agama pun secara digital pula. Ntar ini diingatkan oleh. Baik, kita mulai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli, tepat jam 14.11 waktu Indonesia Barat, kita bisa memulai webinar dengan tema kita hari ini, yaitu Dinamika Da'wah Digital dan Keberagamaan Milenial yang diselenggarakan oleh Jurnal Moharik Fakultas Da'wah Insuri Panorogo. Sebagai mana sudah saya sampaikan di awal tadi, dalam jawab-jawab promosi, kegiatan ini merupakan rangkaian dari webinar yang diselenggarakan oleh Omah Jurnal Sunan Giri. Dan pada kesempatan hari ini, kita sudah memiliki narasumber, tadi sudah kita ketahui juga melalui flyer yang beredar, melalui formulir pendaftaran yang sudah Bapak, Ibu, dan teman-teman isi semuanya. Insya Allah sudah mengenal siapa moderatornya, siapa pengantarnya, siapa narasumernya. Jadi saya di sini hanya bertugas mengantarkan dari awal. Untuk rangkaian diskusinya, rangkaian presentasinya, dan seterusnya, nanti akan di-handle langsung oleh editor-in-chief atau ketua editor, ketua adiwan redaksi dari Muharik Jurnal Da'wah dan Sosial. Beliau adalah dosen di Fakultas Da'wah Insuri Ponrogo, yang juga merupakan kandidat doktor dari program S3. Nama programnya nanti mungkin bisa diingatkan di UIN Senang Kalijaga, Yogyakarta. Sahabat Arik Dwijayanto atau yang memiliki nama tenar Arik DJ. Ini DJ Arik atau Arik DJ, nanti biar di-larifikasi sendiri. Ada yang menyebut juga sahabat Arik ini Arik Ringo, karena mirip dengan Agus Ringo. Tapi kita juga punya Agus yang lain, yaitu Mas Dekan. Dekan di Fakultas Da'wah adalah Mas Agus. Nanti akan menyampaikan pengantar. Baik, agar saya tidak terlalu banyak cuap-cuap di sini, saya serahkan waktu berikutnya kepada moderator untuk... Sorry. Kepada Mas Dekan, Mas Agus Setiawan untuk menyampaikan pengantar sebelum nanti kita mulai diskusi dengan dipandu oleh moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Ini khususnya para partisipan dan juga para tim. Tim di Omah Jurnal Ipsuri Ponorogo. Ada Mas Dawang Multazam, yang sedang ada di Belanda sana. Mas Arik Dijir. Ada juga Mas Awi dan teman-teman yang lain. Langsung saja, saya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya Zoominar ini. Jadi sekarang memang trennya Zoominar, karena Zoominar ini menjadi tren di era pandemik ini, sehingga ternyata lebih mudah dan lebih murah ternyata. Dan ini menjadi tren di mana-mana. Dan Alhamdulillah ini ditangkap oleh Omah Jurnal Ipsuri Ponorogo. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang para partisipan dan tentunya para Narazumer. Siapa tadi? Kang Surya. Dan siapa lagi Mas Tam tadi? Gus Nasrul. Gus Nasrul. Terus kemudian... Ya, Cak Ijroh. Cak Ijroh. Saya tidak asing lagi ini. Cak Ijroh, ini sudah mengemban tugas baru di Kediri. Kawan-kawan saya akan mampir ke Kediri. Langsung saja, tema yang diangkat memang cukup relevan dengan realitas sekarang. Jadi saya terima kasih beberapa hari yang lalu saya sempat menulis juga artikel yang belum terpublikasi di Asia Bia tentang renungan bagaimana media sosial ini kemudian menjadi semacam media dakwah baru yang itu luar biasa riuhnya. Luar biasa kemudian banyak orang kesana mendengarkan, banyak orang mengakses, dan tentu ini juga sesuatu yang mengembirakan. Karena Islam bisa dipahami dengan sangat mudah lewat web, lewat YouTube, dan yang lain-lain. Melimpah informasi. Tetapi juga ada dampak negatif yang cukup luar biasa. Ada satu artikel yang ditulis oleh Hadini tahun kemarin. Dia menulis fenomena gerakan hijrah di kalangan muda muslim sebagai mode sosial. Nah ini, menurut artikel ini ternyata ada trend baru, mode, bukan lagi mode pakaian, tetapi mode sosial, yang itu sedang ditrendkan, trending. Jadi kalau trend itu mesti ada yang membuat, ada yang membuat, supaya ini laku. Kemudian dalam tanda putih, kalau ini kaitannya dengan teori kapitalis, ya ini ada yang diuntungkan. Dan trend sosial itu adalah mode sosial. Itu salah satunya adalah hijrah. Tetapi menurut Hadini itu hijrah yang fenomenanya menjadi lain. Hijrah yang dimaksud itu menjadi hijrah yang multitapsed dan tidak jarang juga. Hijrah itu hanya sekedar sesuatu, ya tidak lebih dari mode, karena itu trend. Jadi kalau dia biasanya tidak pakai jilbab yang besar, kemudian pakai jilbab yang besar, kemudian harus pakai jenggot, yang itu dianggap sesuatu yang islami dan itu cantik, ganteng, yang itu menurut beberapa orang, menurut kalangan tertentu, itu menjadi satu yang menarik. Misalkan di situ juga ada artis yang kemudian disuruh memakai mode-mode yang seperti itu, yang kemudian di-branding YI Islam. Ini Syari dan yang lain-lain, dan itu diguyurkan ke dunia maya dengan sangat masih. Nah, dampak negatifnya adalah ketika guyuran informasi ini tidak ada penyeimbang dari yang lain, milenial itu yang cenderung mengakses hal-hal yang instan, ini juga bisa membayarkan. Nah, muncullah pandangan-pandangan radikal, kemudian pandangan-pandangan yang tidak lagi memandang sesuatu itu secara baik, tapi kemudian menjadi nam putih, bahkan belakangan ini ada ustad-ustad yang kemudian akan bahwa ya paling muslim, paling islam, paling islami, tetapi juga kabirkan orang lain dengan bahasa-bahasa yang sarkas, seperti itu. Dan ini cukup banyak juga pengikutnya, cukup banyak pengikutnya. Misalkan ada lagi in, misalkan ada ustad-ustad relik, misalkan ustad apa ini di sini, juga ada Abdul Somad, misalkan kemudian ada ini yang cukup fenomenal, ini juga sudah diteliti oleh Maulidin ini. Yang ini ternyata juga punya, selain tulisan, juga punya media dakwah di dunia maya yang banyak pengikutnya. Nah, tentu ini perlu ada media yang lain, kita harus berpikir bersama, yang kemudian, bagaimana kemudian media sosial ini juga ada yang menyuarakan dakwah-dakwah yang menyelamatkan. Jadi, bahasa saya dakwah yang menyelamatkan. Jadi, di artikel saya itu saya beri judul dakwah yang menyelamatkan, supaya untuk memberikan imbangan ini. Bahkan kemarin, Iyai Agil Syirat juga mewacanakan untuk jihad media sosial, itu satu tujuannya adalah untuk memberikan imbangan terhadap dakwah-dakwah yang melihatlah yang itu tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya juga sangat besar. Supaya, ya apa, di filsafat dakwah itu ya, ayat yang terkenal, itu harus terpenuhi. Jadi, ada kata kunci utu'u, Semuanya itu memberikan kebaikan. Jadi, dasar ayat ini menjadi pijakan seharusnya para pendakwah walaupun di dunia nyata dan dunia maya. Mungkin itu pengantar dari saya. Selamat berzuminar. Semoga ini nanti bisa memberikan satu pencerahan, khususnya ini para DAI, calon-calon DAI ini, karena ini di fakultasi dakwah yang konsen dalam bidang dakwah, khususnya dalam dakwah lewat apa, dunia maya ini. Semoga sukses dan selamat. Saya, mungkin saya cukup iskian, dan saya serahkan kembali ke Mas Ari Dujayanto sebagai moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi, lupaan memperkenalkan Mas Agus tadi. Mas Dekan, jadi kita menyebutnya Mas Dekan, kalau di lingkungan Pak Kutas Da'wah ini. Mas Dekan ini juga masih merupakan mahasiswa tingkat akhir program doktoral di Universitas Gajah Mada. Insya Allah beliau nanti akan menjadi doktor bidang antropologi. Penelitiannya juga cukup menarik tentang rokok. Jadi Mas Agus ini punya nickname Mas Agus Udut. Nanti kita tunggu hasil penelitian tersebut. Terima kasih Mas Agus sudah memberikan pengantar yang cukup baik sekali. Dan akhirnya sampailah kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar Jurnal Muharrik yang akan langsung dipandu oleh moderator kita. Mas Arik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Sunan Geri Pondrogo, Bapak Dr. Haji Marwan Sulawuddin M.A.G. Yang kami hormati Bapak Dekan Pakultas Da'wah Insuri Pondrogo, Bapak Kandidat Dr. Agus Dewan MSI. Dan tak lupa tim editor Jurnal Muharrik, kita seluruh Bapak-Ibu partisipan yang telah hadir secara virtual dalam diskusi perdana yang diselenggarakan oleh Jurnal Muharrik, Fakultas Da'wah Insuri Pondrogo ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita secara daring. Tiga narasumber muda, dosen milenial yang memang konsen dalam gerakan da'wah digital. Jadi tema ini memang sengaja kita angkat karena melihat kebelakangan ini masif digitalisasi da'wah. Kalau kita mau flashback ke tahun 90-an, peradaban pra-digital, ada metamorfose da'wah yang dulu dikenal dengan upaya untuk mengkomunikasikan antara seni musik dengan da'wah yang dikenal nada dan da'wah. Yang dipakarsai oleh Bunga Jiroma Irama dan GHJMZ Almarhum yang terkenal dengan sedai sejuta umat. Seiring teknologi kemudian masuk ke peradaban digital, melahirkan varian-varian baru. Media-media da'wah kemudian beralih ke media-media sosial virtual yang kemudian semakin menumbuhkan digitalisasi da'wah yang pada akhirnya menarik kalangan milenial untuk memilih dan mengikuti siapa pendakwah figur-figur yang sesuai dengan selera mereka. Nah, problemnya adalah kemudian terjadi legitimasi media-media da'wah melalui new media ini sehingga muncul pergeseran otoritas keagamaan. Jadi di satu sisi kemudian ulama-ulama kita yang notabene tidak pernah bersentuhan dengan dunia digital, kemudian secara perlahan tergeser dengan munculnya figur-figur baru yang notabene tidak memiliki kapasitas keilmuan keagamaan yang memadai. Sehingga muncul dan pernah viral ketika ada seorang yang mengklaim dirinya sebagai pendakwah ketika menulis satu ayat kemudian mendapatkan jiberan dari netizen termasuk ketika membaca ayat Al-Quran. Nah, ini menjadi salah satu dinamika bagaimana digitalisasi da'wah hari ini memunculkan beberapa problem. Untuk itu nanti kita akan mendengar secara langsung pemaperan tiga dosen milenial yang memang konsen dalam gerakan dakwah digital pertama Gus Nasrul beliau dosen fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Nahdutul Ulama Jepara sekaligus kandidat dokter Uwin Sunan Kalijaga program ITMS Islamic Thoughts and Muslim Societies dan beliau juga wakil ketua LDNU Jepara beliau nanti akan memaparkan bagaimana gerakan digital dakwah hari ini kemudian dalam konteks keberagamaan milenial bagaimana masa depan moderatisme Islam atau Islam wasatiyah yang kemudian hari ini pasca pergeseran otoritas keagamaan yang banyak didominasi oleh ustad-ustad seleb dan ustad-ustad yang baru menyelami dunia dakwah tanpa memiliki kapasitas pemahaman keagamaan yang memadai. Kemudian arah sumber kedua kita dari Kota Medan yang Surya atau nama lengkapnya Surya Adisa Putra beliau dosen di beberapa kampus di Medan berdata di dosen ilmu sosial UIN Sumatera Utara dan dosen Tilsafat di Universitas Pembangunan Panca di Medan dan beberapa kampus yang lain. Dua salah satu founder dari islamkepulauan.id dan penggerak komunitas swiridkitabaca.co Yang ketiga ini dosen milenial dari IIN Kediri nama penanya Cak Hijroh beliau aktif di Kaukus Kebangsaan bersama dulu mantan ketua BPIP Pak Yudian Pak Yudi Latif aktif menulis di media masa pernah menginisiasi portal ruangdiskusi.com jadi saya kira tiga narasumber ini punya kapasitas untuk berbicara tentang dinamika dakwah digital dan keberagaman milenial. Baik, untuk mengefisiensi waktu tanpa perlu perakata panjang lembar pertama keberikan waktu sepenuhnya kepada Gus Nasrul Haki untuk menyampaikan bagaimana dinamika digitalisasi dakwah dan keberagaman milenial hari ini. 20 menit Gus selamat menikmati di-unmute Oke Cek Apakah bisa didengar suara saya Mas Arik Sudah bisa Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tingkat insuri ponorogo insuri ponorogo itu khususnya yang berada di fakultas dakwah dan lebih khusus lagi kepada para pengelola jurnal Muharrik tidak lupa juga kepada para pemakai rilii yang lain ada Mas Suryo Adi Sahputra ada Mas Febri Hijrian Mukhlis dari Kediri yang Mas Suryo dari UIN Sumatera Utara tidak lupa juga tadi ada Mas Dawam kalau tidak salah sebenarnya saya tidak pernah atau belum kenal dengan Mas Dawam tapi teman-teman saya banyak yang kenal dengan Mas Dawam jadi mau tidak mau saya harus menyapa juga salam kenal untuk Mas Dawam dan teman-teman yang lain juga yang kebetulan hari ini ikut berpartisipasi dalam webinar hari ini baik saya kira saya tidak berpanjang-panjang langsung saja pada apa namanya tema yang akan kita bicarakan hari ini jadi Panitia mengajukan tema tentang dinamika dakwah digital dan keberagamaan kaum milenial sebenarnya saya tidak apa namanya ahli juga di bidang ini hanya saja beberapa waktu belakangan ini khususnya masa pandemi ini saya menjadi sering sekali nonton khususnya youtube sering nonton media sosial khususnya youtube karena saya tidak punya facebook saya tidak punya twitter dan teman-temannya jadi yang sering sekali saya perhatikan adalah youtube dan boleh ditampilkan mas anusletnya mas harik ya oke jadi tentang dakwah islam di youtube khususnya belakangan ini karena tentu saya berasal dari kultur-kultur tradisional dari kalangan santren dan kalangan pesisiran gitu belakangan ini saya cukup senang cukup kresiet bagaimana ulama-ulama yang saya tahu dan saya kira populer khususnya di di jawa ya mungkin di indonesia juga sudah mulai banyak bermunculan di youtube dalam slide itu sengaja saya screenshot ada beberapa ulama yang menurut saya apa namanya ya mulai meramaikan ruang publik media sosial kita ada khusus ada khusbaha ada khusdewa kemudian ada juga khusmuafik ada khusulil absur juga dan yang terakhir yang saya tahu ada khusmirtah juga saya kira ini perkembangan yang luar biasa menarik karena sebagaimana kita tahu orang-orang seperti khusmu khususbaha ini kan boleh dibilang kiai-kiai yang tradisional apa yang mereka lakukan ini biasanya mereka ini tokoh-tokoh pesantren orang yang punya pesantren biasa mengajar dengan cara-cara tradisional menyampaikan Islam dengan cara-cara yang apa namanya tradisional tetapi belakangan ini meskipun ada yang tidak apa namanya dipublikasikan sendiri atau di upload sendiri begitu tetapi juga banyak beredar di youtube seperti apa namanya khusbaha jadi apa namanya tentu itu akan apa namanya ya tentu ketika kita berbicara tentang ulama-ulama lain atau otoritas-otoritas keagamaan yang lain tentu lebih banyak lagi tetapi karena berangkat karena berangkat dari itu tadi bahwa karena kultur saya dan yang saya sukai memang biaya-biaya tradisional jadi sebagai pembuka dari diskusi singkat ini adalah apa namanya saya cukup saya cukup bagaimana para ulama tradisional itu mulai meramaikan media sosial khususnya di youtube nah akan tetapi kalau kita perhatikan seperti di apa namanya channelnya Gusmus itu kita lihat bahwa subscribernya itu kurang lebih 90 ribu subscriber Gusbah itu meskipun bukan apa namanya bukan channel milik beliau atau ya mungkin ada santri atau muhibin beliau begitu mungkin kalau mau dibahasakan begitu yang ini salah satu yang sering saya lihat apa namanya menampilkan tayangan-tayangan atau aktivitas pengajian Gus apa namanya Gusbah kita lihat subscribernya juga ya lumayan bisa dibilang lumayan ada 195 ribu kemudian ada Gus Dewa itu 107 ribu Gus Muafik juga di kisaran antara 80 ribuan subscriber Sulil Absor dengan ihya masih lumayan sedikit karena baru 9 ribuan subscriber dan yang saya catat paling banyak memang yang di terakhir itu yang di Gus Miftah dia punya 454 ribu subscriber di pertama tentu itu harus diapresiasi bagaimana mereka yang berasal dari kalangan tradisional dari ulama yang dengan cara mengaji ngaji kitab kemudian bersolawat umpamanya kemudian ada lagi kayak Gus Miftah itu juga caranya lumayan menarik dengan cara kadang-kadang nyanyi lagu yang sedang hits dan terima 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 kasih. 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 Ketika berada di Jerman ini menjadi minoritas misalkan Jadi dia banyak menceritakan itu Banyak suka duga menjadi seorang muslim di luar negeri Kemudian di sebelah kanannya misalkan Itu ketika dia ada atau sedang punya kegiatan di Lombok misalkan Nah di sana dia banyak menceritakan ya budaya tentunya Makanan dan sebagainya Nah menurut saya ya tentu ini tidak strik berkaitan dengan dakwah Tapi menurut saya kalau boleh dikatakan sebagai salah satu cara dakwah Maka Gita Savitri ini sebenarnya sum ekstens ya Sampai batas tertentu ini bisa dianggap sedang melakukan aktivitas dakwah Karena kalau kita apa namanya Kalau mau kita renungkan sebenarnya dakwah kan tidak melulu Sesuatu apa namanya menyampaikan agama yang sulit-sulit seperti itu Bahwa misalkan dengan menceritakan Sebagai contoh misalkan ketika dia di Lombok atau di mana Menceritakan bahwa masyarakat Lombok itu punya makanan khas misalkan Atau kalau di Jawa masyarakat Jawa punya makanan khas misalkan Misalkan klepon Klepon itu adalah makanan yang khas dari sana Dan selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang agama Maka ya itu bisa saja dimakan atau halal-hal saja dimakan Kira-kira seperti itu Jadi melalui video-video seperti ini Saya pikir apa namanya Sampai batas tertentu Dia melakukan aktivitas dakwah Karena memperkenalkan budaya lain Memperkenalkan kondisi-kondisi Muslim di negara lain misalkan Itu adalah bagian dari dakwah Dan apa namanya Tentu saja itu disukai oleh anak muda Karena tidak dibuat dalam atau dengan cara yang formal Seperti pengajian atau pengajian kitab Tapi apa namanya Kontennya bisa langsung kenal Menginspirasi, mengajarkan toleransi dan seterusnya Kalau mau dilihat juga di slide yang selanjutnya Itu juga beberapa program yang dia buat Beberapa segmen yang dia buat Ada misalkan beropini misalkan Atau di yang sebelahnya itu ada pagi-pagi with Paul dan kita misalkan Itu sebenarnya kalau mau kita amati Itu kan sesuatu yang sederhana Jadi mereka membicarakan Atau mendiskusikan Sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia Misalkan tentang poligami Misalkan di yang sudut kanan itu Itu kan apa namanya Isu-isu yang memang dari masa ke masa Memang selalu rame di Indonesia Dan selalu diperkenalkan Nah mereka ini mendiskusikan Apa sih yang apa namanya Mereka tahu apa yang mereka pahami Dan mereka tidak hanya ngobrol saja Tetapi juga mencari referensi tentang itu Dan menyampaikannya secara Apa namanya Secara berimbang Misalkan dalam Islam ini ada berbagai pandangan Tentang poligami Baik dan buruknya Dan seterusnya Apa namanya Tentu kalau mau di Apa namanya Tarik pada tema hari ini Tentang Jakwah digital Khususnya di era milenial Saya kira Model-model seperti ini Atau contoh-contoh seperti ini Yang barangkali memang Lebih diminati oleh anak muda Ya tentu kita tidak Apa namanya Atau kita mengapresiasi bahwa Ulama-ulama atau ya para ulama kita Sudah Apa namanya Sudah punya awareness Dan mau Terlibat dalam aktivitas jakwah di media sosial Akan tetapi Kalau kita mau akui secara jujur Di sana terdapat kekurangan-kekurangan Bahwa itu tidak Melayani Atau tidak sesuai dengan Andangan dunia anak muda hari ini Jadi tentu anak muda ini ya Memang dengan Budayanya Dengan cara pandangnya Dan karakteristik Karakteristik mereka yang khas Dan saya kira Cara-cara semacam ini Sah-sah saja Karena dimensi agama ini Tentu Tentu saja luas sekali Tentu dalam agama ini Ada dimensi Akhidat atau teologi Misalkan Ada aspek hukum Misalkan Ada lagi aspek Etika Misalkanlah Anak-anak muda seperti ini Saya pikir memang Sangat-sangat Ampuh Atau sangat-sangat Signifikan Dalam menyampaikan Pesan-pesan yang sifatnya Etik Begitu Akhirnya membangun Kesadaran Bahwa di dunia ini Ada orang lain Ada masyarakat yang lain Dan seterusnya Dimana kita harus mampu Punya Apa namanya Prinsip toleran Dan seterusnya Jadi saya kira itu Apa namanya Beberapa slide sederhana Dan Apa namanya Pengamatan yang Saya lakukan Akhir-akhir ini Barangkali bisa menjadi Pembuka diskusi kita hari ini Saya kira itu Mas Arik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jus Nasrul Pemaparan yang menarik Beliau mencoba Menganatomi konten-konten Da'wah di Youtube Dan sepertinya beliau ini Mughibdinnya Gita Fitri Selanjutnya Narazumer kedua Bang Surya Adi Safutra Susun Pakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Mencoba akan memotret Bagaimana Dinamika da'wah digital Dan keberadaan milenial Mungkin dari perspektif Susiologi agama Karena beliau Konsentrasi Keilmuannya Interface-nya disitu Oke kepada Bang Surya 20 menit Kami persilahkan Untuk Menyampaikan Materi Mas Arik Kedengaran suaraku ya Siap Kedengaran Oke baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Keoh Ketika diminta Karena Mas Arik Undangnya Kita ngobrol santai Tapi kelihatannya serius banget Jadi Saya Berusaha untuk bisa Memberikan sudut pandang Yang mungkin agak berbeda Pertama Mohon maaf nanti Kalau Dalam proses penyampaian ini Tiba-tiba anak saya nongol Karena udah bangun Jadi Kemudian saya di rumah bertiga Anak saya kembar Istri saya sedang Kerja dan tidak Saya karena di kampus Semua WFH Jadi Saya enggak pakai pembantu Oke Mungkin slide saya Mas Arik Bisa ditampilkan Untuk slide pertama Untuk sebagai pengantar Topik ini sebenarnya Menarik Saya enggak tahu Ini Mas Arik Dan teman-teman tim Dan Mohari Mengundang Narasumbernya Ini rata-rata Dari generasi Melenial Enggak ada yang dari Generasi baby boomers Generasi Yang Yang di bawah Melenial Tapi Yang menarik itu Adalah Apa yang disampaikan oleh Narasumber Narasumber pertama tadi Yang berkaitan dengan Fenomena Bagaimana Para Dahi kita Memproduksi Wacana Atau konten-konten Keagamaan Dalam konteks Dakwah Ya ini sudah datang Saya satu Jadi nanti Mohon maaf ya teman-teman Ya Mas Arik mungkin Slide pertama Bisa dibantu Kalau enggak Biar saya aja Sendiri Oke Begini Saya ingin Memulai Dari Sudah Oke Ingin memulai Dari Menyambung Dari materi Yang pertama tadi Dari Narasumber pertama Kenapa Kemudian Followers Atau Subscriber Da'i-da'i Atau katakan Ulama-ulama Atau Usad-usad Yang Dalam Tanda-tanda Petik Moderat Dalam Konten Keagamaan Itu Menurut saya Karena Faktor Ketelambatan Ketelambatan Ngeh Atau Adaptif Terhadap Perkembangan Sementara Banyak Kategori Ustadz Yang Lebih Banyak Pendengarnya Itu Didominasi Oleh Kelompok-kelompok Yang Sadar Terhadap Perkembangan Teknologi Itu yang pertama Yang kedua Mungkin Faktor Kekalahannya Itu karena Di pesantren Itu kan Santrinya Gak boleh Pak HP Jadi Untuk Meningkatkan Jumlah Viewer Dan Follower Serta Subscriber Menunggu Mereka Harus Pulang Dulu Ke rumah Baru Bisa Mengakses Mungkin Itu Salah Satu Semacam Kenapa Sih Subscriber Kita Ulama Ulama Kita Yang Memproduksi Konten Itu Agak Tertinggal Oke Saya Akan Coba Untuk Memotret Kes Lapangan Ini Salah Satu Riset Saya Sebenarnya Yang Melihat Generasi Sekarang Yang Lahir Di Tahun 2000an Yang Usian Sekarang Mungkin 15 Sampai 20 Yang Sekarang Masih Kuliah Semester 3 5 7 Yang Kemudian Background Mereka Sebenarnya Adalah Kelompok Bukan Santri Ya Background Pendidikannya Rata-rata Umum Kalau kita Sebut Kemudian Mereka Masuk Di Perguruan Tinggi Keagamaan Ini Kasusnya Saya Pikir Dominan Di Semua Perguruan Tinggi Jadi Ketika Mereka Masuk Mereka Kemudian Terlipat Di Dalam Wacana Keagamaan Kemudian Terlipat Di Dalam Isu Keagamaan Kemudian Mereka Juga Merima Mata Pelajaran Keagamaan Ini Sesuatu Lantas Kemudian Bagaimana Mereka Mengkonstruksi Nilai-nilai Keagamaan Di Dalam Kehidupan Keluarga Besar PTKIN Sementara Background Mereka Itu Dari Umum Bukan Dari Santri Nah Peminat Di Fakultas Umum Di PTKIN Sangat Tinggi Kalau Kita Bandingin Ya Peminat Usludin Fakultas Da'wah Kemudian Fakultas Sari'ah Itu Kalah Jauh Dengan Fakultas Terbiah Fakultas Saintec Fakultas Apalagi Febi Misalnya Yang itu Kelompok-kelompok Kelas menengah Yang Backgroundnya Rata-rata Umum Ya Dimana-mana Fakultas Sludin Da'wah Selalu Tertinggal Dalam Peminat Itu Benomen Lain Nah Ketika Mereka Menerima Konstruksi Kemudian Wacana-wacana Keagamaan Mereka Merifer Kemana Akses Keagamanya Ini Menarik Sebenarnya Dari Teman-teman Mahasiswa Yang Saya Coba Flashback Selanjutnya Mas Jawa Mungkin Bisa Bantu Saya Mau Bandingin Dulu Bagaimana Sebenarnya Ini Ini Akses Informasi Keagamaan Saya Mengistilahkan Anak Zaman Old Itu Kan Dia Langsung Ketemu Berguruh Ke Pesantren Ke Kiai Ke Ulama Ke Tuan Guru Dan Sebagain Ini Semacam Apa Ya Tradisi Yang Sampai Hari ini Masih Dilakukan Tapi Memiliki Keterbatasan Akses Terhadap Informasi Keagamaan Nah Anak Anak Yang Kita Selanjutnya Mas Dawam Kita Mau Lihat Ini 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 Informasi Keagamaan Sekarang Jadi Mereka Enggak Lagi Datang Ke Pengajian Pengajian Kalaupun Datang Itu Hanya Sebatas Permalitas Tapi Dominasi Akses Informasi Keagamaan Mereka Didominasi Oleh Apa Yang Disebut Dengan Dakwah Virtual Mereka Akses Itu Nah Ketika Mereka Mengakses Dakwah Virtual Mereka Menuju Kemana Ternyata Para Ini Best Data Saya Frame Jangan Sampai Keluar Nanti Akan Terjadi Miss Alumni PTK Sorry Alumni Mahasiswa Yang Masuk Ke PTK Yang Non Basic Keagamaan Itu Saya Mereka Tidak Ada Merifel Ke Para Ulama Yang Tadi Disebutkan Oleh Jumper Pernama Nama Nama Nggak Muncul Ke Permukaan Jadi Yang Mereka Muncul Kemana Ustaz Basalama Kemudian Oke Dada Dewi Dan Teman Temannya Geranda Dan Sebagainya Yang Notabene Mereka Lebih Viral Dibanding Ulama Ulama Modera Kenapa Pertama Karena Jangkauan Topik Isu Isu Da'wah Yang Dikemas Oleh Da'i Da'i Virtual Yang Kita Sebutkan Contak Fondamental Itu Mengenai Kepada Aspek-aspek Psikologis Genasi Millenial Ini Yang Sebenarnya Tidak Tidak Atau Belum Banyak Mohon Maaf Kalau Saya Mau Sebut Misalkan Apa Yang Disampaikan Oleh Gus Baha Oleh Ulama Ulama Dari Jawa Misalnya Itu Kontennya Sangat NU NU Sementara Gaya Konsumsi Keagamaan Generasi Millenial Sudah Lagi Tidak Tidak Lagi Tidak Lagi Hobi Atau Memiliki Kejenderungan Terhadap Isu-isu Isu Isu Keagamaan Eseri Isu-isu Ormas Misalnya Atau Tentu Yang Berkaitan Dengan Ideologi Ormas Tentu Mereka Lebih Suka Dengan Hal Yang Praktis Mereka Lebih Suka Dengan Hal Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Personalitasnya Sehingga Yang mereka Cari Adalah Ulama Ulama Yang Menyajikan Itu Dari Segi Pilihan Bahasa Dari Segi Pilihan Penyajian Sehingga Ketika 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 Tanya Kenal Dengan Kiai Haji Mestapa Bistri 98% Mereka Tidak Kenal Ini data Saya Di Fakultas Sains Dan Teknologi Dengan Jumlah Informan Sekitar 300 Orang Ketika Saya Tanya Kurei Siap Ya Kenal Tapi Tidak Sampai Seluruhnya Karena Mungkin Mereka Pilih Televisi Ini Persoalan Penting Yang Saya Pikir Ketika Kita Mengkampanyekan Konten Konten Dakwah Moderat Karena Begini Pengguna Media Sosial Di Indonesia Itu Menurut Data 2017 Itu Terbesar Kedua Setelah Dia Jadi Tapi Aksesnya Itu Berbasis Android Atau Berbasis Smartphone Ini Kan Kita Lihat Kalau Kita Sendiri Contoh Misalnya Saya Sebagai Dosen Di BDKN Atau Dosen Di bidang Keagamaan Dianggap Sebagai Orang Yang Paham Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Keagamaan Ketika Seritanya Dari Kampung Mewaris Misalnya Saya Nggak Ngerti Saya Aksih Akan Menggunakan Perangkat HP Saya Untuk Mencari Informasi Itu Berlaku Yang Dilakukan Oleh Banyak Kalangan Milenial Atau Kalangan Sama Jaman Sekarang Nanti Kalau Teman-teman Para Dosen Itu Ngasih Bahan Misalnya Atau Mendisikan Kopi Tertentu Mereka Itu Meritir Kepada HP Mereka Ini Kejenderungan Ada Semacam Istilah Gini Kalau Dalam Studi Ilmu Perusakaan Type Posting Leather Jadi Ngetik Dulu Mekernya Belakangan Jadi Apa Yang Muncul Di Dalam Gawai Mereka Tidak Punya Kemampuan Untuk Menscreening Atau Memilah Mana Konten-konten Yang Sebenarnya Itu Punya Kredibilitas Punya Kualitas Yang Mereka Ambil Saja Berdasarkan Rating Nah Pertarungan Saya Menyebutnya Kontestasi Da'wah Virtual Hari ini Itu Mensyaratkan Beberapa Hal Paham Aspek Psikologis Yang Didakwai Paham Juga Medan Pertarungannya Kalau Enggak Pasti Akan Ketinggalan Ini Yang Terjadi Tapi Belakangan Saya Pikir Para Ulama-ulama Dalam Kategori Moderat Itu Mulai Memahami Karakter Para Objek Da'wah Yang Berbasis Virtual Oke Next Mas Da'wah Oke Iya Ini Teoritis Saja Sebenarnya Yang Membentuk Atau Yang Menekspresikan Aspek Berlaku Keagama Kelompok Milenial Ini Saya Lagi Adalah Basisnya Adalah Kelompok Kelompok Apa Namanya No Santri Kalau Santri Kan Otomatis Mereka Punya Basic Keagamaan Yang Buat Kalau Ada Informasi Yang Masuk Mereka Mudah Meng Kalimitar Sementara Kalau Yang Tradisinya Sudah Melek Digital Yang Tidak Punya Background Keagamaan Yang Belajar Secara Langsung Maka Kejambungannya Akan Melahirkan Ini Pandangan Pandangan Yang Sangat Kaku Dalam Era Apa Yang disebut Dengan Cyber Religions Itu Sebenarnya Adalah Pada Dimana Seluruh Konten Keagamaan Itu Bebas Diakses Oleh Siapa Saja Maka Kemudian Terjadilah Apa Yang Dialami Oleh Gusmus Dalam Dunia Twitter Misalnya Kemudian Apa Yang Dialami Oleh Banyak Topo Agama Di Media Sosial Yang Mereka Nggak Ngerti Itu Siapa Tapi Asal Jeplak Karena Memang Dalam Dunia Cyber Religions Itu Tidak Ada Pakem Yang Menghalangi Kita Sama Aja Antara Pengguna Dengan Konten Yang Dinikmati Kalau Yang Mengaksesnya Itu Paham Mungkin Menggunakan Kosa kata Yang Dimengerti Tapi Kalau Enggak Maka Yang Terjadi Adalah Kenyamar Rataan Karena Aspek Dalam Cyber Religions Itu Mengedepankan Kecepatan Kemudian Kemalasan Berpikir Juga Itu Mendorong Orang Untuk Kemudian Bertarung Dalam Wacana Wacana Kagamaan Kasus Yang Terbaru Itu Saya Lihat Adalah Apa Namanya Konten Youtubenya Prof Nur Hedi Diposting Oleh UGM Ketika Kuasa Itu Menarik Sekali Komentar Komentarnya Mempengaruhi Terakhir Diturunkan Karena Komentar Komentar Dalamnya Di Youtubenya Itu Kemudian Mengarah Kepada Aspek Aspek Fitnah Tuduan Tuduan Yang Tidak Berdasar Hari Ini Pertanggung 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 Di situ Pada Satu Sisi Banyak Kali Santri Kita Yang Tidak Punya Akses Yang Cepat Di Dalam Mengakses Dunia Digital Ini Ini Keseoalan Saya Tidak Tau Pesantren Di Jawa Yang Membolehkan Santrinya Membawa HP Atau Mengakses Sehari Dua Tiga Jum Itu Sementara Anak Generasi Millenial Yang Non Santri Itu Kalau Dihitung Jam Akses Itu Bisa Sampai Tiga Empat Jam Mereka Rutin Dalam Sehari Bahkan Kalau Halo Bang Surya Sebetulnya Disconnect Kita Tunggu Kalau Dari Ppt-nya Tadi Tinggal Yang Terakhir Tadi Kita Tunggu Sebentar Tunggu 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 Oke, sepertinya ada problem koneksi ini. Kita lanjutkan ke narazoomer ketiga. Oke. Baik, narazoomer ketiga milenial. Nama penanya Cak Hijroh. Nama penuhnya Febri Hijroh Puklis. Tren keagamaan milenial itu kan tren hijrah. Beliau sudah hijrah sejak akhir. Nah, Cak Hijroh ini S1-nya di Steinborn Rogo atau sekarang IIN. Kemudian melanjutkan S2 di Paskasarjana Uwin Sunan Kalijaga. Dan sekarang mengabdi di Fakultas Utsufin dan Da'wah IIN Kediri. Kita juga aktif sebagai Wakil Ketua LAKPESGAM NU Kabupaten Madiun. Dan memang konsen dalam gerakan-gerakan da'wah digital. Selanjutnya kepada Cak Hijroh. 20 menit kami persilahkan menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu nih Mas Erick. Bisa dengar suara saya? Bisa. Semoga cukup jelas. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada... Tim dari Jurnal Moharif. Senior-senior saya semua ini. Mas Dekan. Saya akrab sekali dengan istilah Mas Dekan ini. Bagus. Salam silaturahim. Karena belum bisa main lagi ke Pono Roko. Padahal cukup dekat sebenarnya. Juga Mas Dawa, Mas Erick, dan... Sahabat-sahabat yang ada di Insuri Pono Roko. Salam merindu lah untuk semuanya. Insya Allah kalau ada kesempatan bisa berkunjung ke Insuri. Juga salam kormat saya untuk para senior yang sebelumnya menyampaikan materi. Nah, resumur pertama dan kedua. Bung Surya. Kemana tadi Bung Surya? Padahal beberapa hari yang lalu saya sempat jualan kelepon sama Bung Surya lewat Facebook. Sudah ngetak Mas Dalam, tapi Mas Dalam kayaknya lagi menikmati kelepon rasa Belanda. Jadi yaudahlah, nggak konek-konek kayaknya itu. Juga terima kasih pada semua yang hadir pada webinar hari siang hingga sore hari ini. Saya sebenarnya tidak... ...terkait dengan tema yang digagas oleh Panitia, terutama Jurnal Muharrik. Jadi sambil saya mendengarkan narizumer pertama dan narizumer kedua itu, saya ya mencuri waktu untuk membuat powerpoint melalui gadget ya. Jadi karena kebetulan laptop sedang masa isolasi mandiri. Jadi laptop ini sedang masa isolasi karena kena dampak corona. Jadi belum, karena belum melewat 14 hari. Bahkan tim servis ini masih mungkin butuh waktu 1 bulan karena mati total itu. Jadi segala sesuatunya sekarang sangat terbatas. Baik. Ini yang saya siapkan terkait materi pada siang sore hari ini. Ini semuanya jadi tambahan diskusi saja. Kalau dibilang melengkapi, saya kira jauh dari kurang ya. Karena beliau-beliau tadi sudah menyampaikan secara detail. Apalagi ada contoh-contoh yang faktual terkait dengan youtuber-youtuber yang populer yang saat ini dikanturungi oleh jadul yang saya angkat ini milenial generasi dan dakwah virtual. Lanjutkan aja slide yang berikutnya, Mas Gus Dawam. Bahwa generasi, ada dua hal ya. Sebelumnya saya sampaikan ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tertama terkait dengan generasi milenial terlebih dahulu. Kemudian saya ingin memotret bagaimana dakwah virtual hingga beragama di masa depan. Setelah pandemi corona ini tentu akan berimplikasi banyak terhadap kondisi sosial keagamaan. Generasi milenial ini bagi saya, terutama di tengah pandemi corona ini, banyak sekali kita temui mereka mampu beradaptasi secara baik dengan perkembangan informasi dan teknologi. Jadi generasi milenial ini generasi yang saat ini paling siap ketika dihadapkan dengan kondisi ini. Ketika revolusi industri, penggunaan teknologi informasi secara masif di semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan kekajian keagamaan, mereka paling siap. Paling siap mengaksesnya karena memang berbeda dengan generasi-generasi di masa lalu yang cara belajarnya belum daring kayak seperti ini. Jadi mereka ini paling siap. Dan generasi ini adalah generasi yang nantinya akan memiliki daya adaptasi yang jauh lebih cepat terhadap perubahan. Itu harapan kita semua. Tentunya kecepatan adaptasi generasi milenial ini kita harapkan juga berkontribusi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian generasi milenial ini tentunya ada di antara mereka juga mentalitasnya tidak sama dalam satu generasi. Ini di semua generasi saya kira sama ya. Saya kira sama. Ada yang mentalitasnya jauh lebih. Itu ketampil berani. Ada pula yang tampilnya tidak seberani yang lain. Itu di setiap generasi ada. Yang berikutnya, generasi milenial itu adalah potret bagi saya ya. Potret atau gambaran masa depan. Gambaran-gambaran masa depan itu bisa perang-genderang di tangan mereka ya. Sama dengan generasi yang saat ini berjalan. Ini adalah generasi yang lalu yang menguasai kehidupan di masa lalu paham dengan situasi yang dulu kemudian berjalan di era sekarang. Ini juga perlu adaptasi yang luar biasa. Makanya generasi-generasi milenial yang hari ini memiliki kecepatan adaptasi yang cukup baik dibanding generasi lama. Mereka ini adalah potret bagi perkembangan di masa yang akan datang. Tentu banyak sekali di era sekarang ini tadi disebutkan banyak sekali konten-konten anak muda yang mendapatkan subscriber yang luar biasa. Luar biasa banyaknya. Kalau tadi disebutkan oleh narasumber pertama, kiranya banyak sekali konten YouTube. Konten YouTube yang bahkan memiliki jutaan subscriber. Bahkan di era pandemi kini, saya mendapat kabar dari sahabat-sahabat yang lain bahwa tidak hanya mahasiswa yang hari ini membuat konten YouTube, tapi banyak sekali akademisi, bahkan orang-orang umum juga rame-rame membuat channel YouTube. Termasuk saya. Tapi subscriber saya itu baru empat. Tidak tahu gimana caranya. Gimana, gimana. Ternyata memang tidak gampang. Kemarin saya sempat berdiskusi panjang terkait dengan bagaimana mengikuti tren di era media digital ini untuk menyampaikan hal-hal yang positif. ternyata dan nama besar juga perlu konten yang super kreatif agar konten itu juga diterima oleh publik dan diterima oleh banyak kalangan. Terus slide berikutnya, Mas Dewan. Dan sedangkan di sini, kemarin saya mengikuti beberapa pandangan terkait dengan generasi anak muda sekarang ini. Dari 5.000 pelajar dan mahasiswa itu ada 87 persen generasi muda itu pengguna media sosial. Sebenarnya pasar digital yang luar biasa. selain konsumen, selain pengguna media digital mereka juga konsumen. Dan melalui generasi inilah sebenarnya konten-konten kreatif termasuk dakwah-dakwah itu bisa diteruskan kepada banyak orang. Ada banyak sekali hambatan ya. Saya dapat banyak saling perhatian dari generasi muda termasuk ini juga tantangan bagi generasi kita yang hari ini hidup di era virtual bagaimana kita menyampaikan dan mempublikasikan ide-ide kreatif termasuk narasi-narasi dakwah misalnya yang sederhana itu melalui konten-konten YouTube atau melalui konten-konten yang ada di sosial media. Tantangannya juga cukup luar biasa. Selain memang orang-orang yang sudah memiliki popularitas dan bahkan nama besar di Indonesia. Selain itu juga kreatifitas konten juga sangat diperlukan. Makanya pasar digital di era saat ini itu penting sekali bagi generasi muda untuk terus menerus berkontribusi agar ide-ide kreatif itu tidak terhenti. Kalaupun ada di antara mereka yang kadang ada yang gagal untuk melakukan publikasi setidaknya ada cara lain mungkin dengan tidak mempublikasikan dirinya sendiri tapi melakukan kolaborasi lah kalau di era sekarang. Karena kalau kita ngomong kolaborasi saat ini di era virtual saat ini cukup gampang ya. Kita lihat webinar-webinar yang diatakan di berbagai kampus akademisi itu webinar-webinar itu lintas daerah. Bahkan ada webinar internasional yang bisa dilakukan ini memodel kolaborasi yang saya kira menarik hari ini dilakukan. Bahkan tadi sempat disampaikan saya mendengar bahwa ini tidak memakan biaya yang cukup banyak karena kita tidak perlu tempat yang luas tidak perlu konsumsi kita cukup mengandalkan gadget kuota internet bahkan internet juga bisa kita dapatkan di tempat-tempat yang memberikan akses gratis dan itu bisa dilakukan. Itu generasi muda yang luar biasa hari ini akhirnya perlu banyak pendampingan juga sih terkait bagi mereka. Yang kedua di Indonesia ini ada dualisme dalam menikapi media sosial. Ada yang reaktif dan ada yang non-reaktif. Reaktif dan non-reaktif ini bukan berarti ini hasil rapid test kemudian ketika reaktif terus di-swap. Jadi ada kelompok-kelompok yang reaktif dengan sosial media ada kelompok yang non-reaktif. Yang reaktif ini ya kelompok-kelompok yang mana ya bisa reaktif dalam bentuk apa ya banyak reaktifnya reaktif dalam menikapi pesan itu secara negatif ada pula yang reaktifnya itu positif. Ada pula yang biasa-biasa aja. Ada kelepon lewat itu kan makanan pasar biasa. Tapi bagi mereka yang super reaktif saya langsung upload status di Facebook bahwa kelepon ini sesuatu yang menarik. Saya sempat dikritik oleh beberapa orang. Ngapain sih bahas kelepon? Kenapa kita gak bahas tentang korupsi dan tentang politik identitas dan terus. Nah ini kesempatan sangat baik saya kira untuk mengangkat makanan khas di Indonesia untuk memberikan ruang bagi para penjual kelepon di pasar-pasar itu agar keleponnya laku lebih keras tapi saya tunggu-tunggu nih biasanya sesuatu itu kalau viral viral itu kan harganya mahal kayak masker dan seterusnya itu tapi kelepon mana besoknya itu ketika viral bahkan masuk di media nasional ketika saya cek di pasar beneran paginya itu kelepon harganya sama aja gak semahal ketika sesuatu itu viral ya itu dualisme penyikapan ini juga menarik kemudian di Indonesia ini yang ketiga saya kira yang perlu perlu ada penyikapan ya bagi anak muda adalah krisisnya nalak kritis ya terutama ini saya menikapi terhadap adanya kelompok-kelompok yang reaktif yang terlalu reaktif atau bahkan yang tidak reaktif kenapa perlunya perlunya nalak kritis dalam menghadapi era virtual kepentingan ini meng-counter apabila apabila ada narasi-narasi di media sosial yang mungkin sifatnya diskriminatif atau pemahaman kepemahaman keagamaan yang perlu diluruskan yang mungkin akan menjerumuskan kelompok masyarakat tertentu yang menjadikan mereka mungkin bersikap apa ya reaktif terhadap sesuatu yang tidak benar sehingga diaktualisasikan secara keliru makanya publik masyarakat itu penting sekali pemahaman ini saya kira krisis nalak kritis ini ini dimiliki oleh generasi muda sekarang karena segala sesuatu yang sudah instan di media sosial mereka menyikapinya yaudah ini aja ini ada konten yaudah ini aja sudah saya ikuti ini aja sudah selesai ada hal-hal yang perlu disikapi secara secara kritik baik saya mohon maaf ya kalau ada suara-suara lain ya baik selanjutnya di mereka generasi milenial ini generasi milenial ini mereka ini adalah orang yang sangat terbuka secara informasi ya jadi melalui keterbukaan informasi oleh generasi milenial ini sebetulnya mereka ini jauh lebih menerima keberagamaan saya merespon ini karena beberapa hari yang lalu saya membaca beberapa artikel yang menarik di facebook itu terutama sahabat saya mas amin undagir dan kemudian di ada pantai-pantai yang menarik tentang bagaimana fakta toleransi di indonesia nah ini kalau saya respon anak-anak muda generasi milenial itu karena keterbukaan informasi mereka mampu mengakses informasi dari siapa saja dari mana saja sebetulnya mereka jauh lebih bisa menerima keberagamaan ini tanpa dilatar belakang oleh hal-hal lain mereka sebenarnya jauh lebih mampu menerima keberagamaan dalam konteks keindonesiaan bagi generasi generasi milenial alasannya apa karena pergaulan dan jejaring mereka luas kalau generasi dulu saya waktu kuliah ini mungkin dialami oleh generasi-generasi yang dulu ya bukan generasi sekarang yang saat ini masih jaringnya jaring pun terbatas sekarang pergaulan pun terbatas sekarang gak bisa dibatasi pergaulan itu mereka bisa berjejaring dengan siapapun tanpa tetap muka tanpa batas sosial keagamaan ini yang menjadikan generasi-generasi itu seharusnya mereka jauh lebih bisa menerima keberagamaan kalaupun ada pertanyaan begini bagaimana jika ternyata hanya sekali generasi milenial generasi muda yang ternyata sangat tidak menerima pasti cara berfikirnya pasti tertutup pasti bergaul dan jejaringnya kurang luas ini salah satu respon terkait artikel-artikel yang kemarin membincang tentang toleransi dan keberagamaan di Indonesia nah faktor lain anak-anak muda itu tentang pentingnya apa ya pentingnya untuk menanggapi dan menghargai keberagamaan itu penunjang mereka adalah karena anak-anak muda itu multi multi talentnya luar biasa selain mereka saya menemui beberapa mahasiswa ya selain mereka kuliah ada yang aktif di dunia bisnis virtual usaha dan dan banyak lagi ya kemudian konten kemudian berkolaborasi dengan konten youtube lain itu mereka sudah melakukan bahkan ada yang ada yang berkolaborasi dengan konten yang populer di tingkat daerah itu mereka lakukan untuk mendapatkan ya sendirinya subscriber yang yang lebih banyak nah ketika seperti ini saya menemui beberapa konten kreator yang kemarin saya mengadakan kegiatan di diri itu ada konten kreator yang mereka tidak lagi memandang batasan-batasan sosial keagamaan mereka memandang dia ini berprestasi saya ingin berkolaborasi dengan dia saya ingin berkolaborasi dengan dia dalam rangka untuk berkontribusi untuk hal-hal yang baik nah ini hal-hal positif hal-hal seperti inilah yang saya kira akan menjadikan budaya menghargai keberagamaan di Indonesia oleh anak-anak muda di masa yang akan datang itu akan lebih baik oke di slide berikutnya sepertinya saya akan menikapi tentang dakwah virtual ya bagaimana dakwah virtual ini di nikapi oleh muslim milenial di rasa sekarang waktu saya masih di fakultas dakwah di penurut saya seringkali menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa ada waktu di masa yang akan datang bahwa media-media tulis kertas itu akan digantikan dengan media-media digital yang tidak tercetak kemudian saya juga melakukan sedikit kritik apa ya simbologi setidaknya kepada yang saya sampaikan kepada para mahasiswa bahwa ketika banyak orang bicara soal memperdebatan antara agama dan sayang agama dan agama dan sayang di agama dan sayang sebelum pandemik ini kan seakan-akan agama agama itu jauh jauh berbeda dengan sayang begitu pula sayang tidak bisa menjadi satu dengan agama dan seterusnya tapi di era pandemik ini membuktikan kepada kita semua bahwa sayang dan agama harus berkolaborasi dengan sangat baik makanya untuk menyikapi dawa virtual ini kita harus menyikapinya dengan positif karena ini bukan fenomena aneh di tengah arus informasi misalnya begini ada kelompok-kelompok yang memandang dulunya bahwa sain itu sesuatu yang bukan lahir dari agama sain itu sesuatu yang yang harus kita hindari karena agama kita tidak mengenal sain di masa-masa nabi tidak ada sain tidak ada teknologi informasi terus mau apa kita hidup di era sekarang di era pandemik ini semua orang bahkan dalam nanda kutip dipaksa untuk menjadi bagian dari perkembangan informasi dan teknologi di era sekarang ini jadi youtuber jadi apa ya jadi banyak hal di instagram dia populer bahkan tiktoknya dia juga mohon maaf saya sebut-sebut merek ya tiktok juga populer karena emang ini adalah perkembangan informasi yang hari ini juga harus di respon oleh banyak kalangan makanya kemarin juga muncul banyak pertanyaan lewat diskusi-diskusi offline ya lewat diskusi-diskusi di sambil ngopi lah bahwasannya ada kecenderungan bagaimana ya bahwa ngaji-ngaji online di selama romantun kemarin itu ngaji-ngaji online ngaji-ngaji kitab kuning yang kitab kuning yang daring itu ternyata kalau dibandingkan dengan konten-konten yang umum misalnya traveler misalnya kuliner itu masih jauh lebih banyak itu masih jauh lebih banyak itu subscribernya dan peminatnya nah hal ini juga jadi perhatian bagi bagi kita semua penting bagi kita untuk menyampaikan bahwa penguasaan media digital itu harus secara masif dilakukan oleh siapa ya oleh anak-anak dari sekarang makanya saya hati ini banyak sekali tugas-tugas kampus di era pandemik ini salah satunya adalah bikin konten youtube bikin konten kreatif lewat video tapi saya kadang menyayangkan dan saya kritik beberapa beberapa kalangan itu begini ketika ketika anak-anak muda itu sudah mampu membuat konten konten kreatif dibuat selesai tapi keberanian untuk publikasi itu masih lemah mungkin kita dorong lah generasi-generasi saat ini untuk lebih banyak lakukan publikasi apabila ada konten-konten yang perlu kita kawal di sosial media agar tabayun itu juga selesai di media sosial dan publik juga terpengaruh untuk hal-hal yang positif bergerak untuk hal-hal yang baik terutama dalam kajian-kajian dakwah kecanggihan informasi dan teknologi harus diterima secara baik tadi sudah sekaligus saya singgung kemudian ikut berkontribusi membulikasikan hal-hal yang sifatnya positif saya kira ini perlu dilakukan jauh dibanyakin berkontribusi untuk melakukan publikasi di era sekarang itu penting karena tanpa publikasi tidak akan dikenal tanpa publikasi yang terus-menerus masif kita tidak akan dikenal banyak orang makanya butuh keberanian butuh kreativitas yang yang lebih untuk melakukan itu karena saya saya sendiri pun mengakui bahwa untuk bikin konten yang super kreatif itu juga tidak mudah butuh kebiasaan dan latihan baik di slide terakhir tentang di slide yang saya yang terakhir ini sudah cukup sore ya sudah setengah empat ini pertanyaan akhirnya tadi sempat ketika saya mendengarkan lalu bagaimana kita beragama dalam konteks tanda kutip di masa depan beragama dalam konteks sosial keagamaan bagi bagi pandangan saya pertama kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi di era ini ini salah satu adaptasi kebiasaan baru selain selain cuci tangan kemudian jaga jarak rapid test kalau keluar agak jauh salah satunya beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi ini ini luar biasa mudah lewat pohon maaf ini ada suara-suara anak-anak melalui teknologi informasi ini kita bisa lakukan kuliah dimanapun belajaran dimanapun tapi saya kadang berpikir begini hari ini kan pembelajaran daring itu tidak hanya dilakukan di perguruan tinggi bahkan sekolah dari tingkat SMA hingga tingkat paling bawah anak saya itu kuliahnya daring tapi untungnya daringnya tidak pakai zoom kalau pakai zoom luar biasa tapi saya berpikirnya bahwa pembelajaran daring ini memang cocok di lingkungan perguruan tinggi yang kedua bergama di masa depan ini saya kira kita perlunya untuk ikut serta memberikan dasar epistemologis terhadap kebiasaan yang baru ini saya maksudkan saya maksudkan agar karena banyak sekali banyak sekali banyak sekali banyak sekali ini ya banyak sekali narasi-narasi di di masa sekarang ini yang perlu panduan sebagaimana poin saya yang ketiga membuat membuat panduan naratif sederhana untuk memudahkan publik masyarakat dalam menjelaskan kebiasaan baru di masa depan misalnya waktu romantuan kemarin aja kita banyak sekali rame bagaimana sholat yang biasanya sof itu berdekatan sof itu sekarang berjarah itu perlu penjelasan yang lebih konkret melalui dalil-dalil keagamaan kemudian silaturahim secara virtual itu juga perlu perlu kodifikasi yang baru saya kira ini perlu dilandasi dan ini PR kita bersama terutama di lingkungan berguruan tinggi agar masyarakat itu tidak tidak mudah terprovokasi apabila nanti kebiasaan-kebiasaan baru ini kemudian panduannya secara naratif diambil alih oleh kelompok-kelompok yang mungkin itu tidak sejalan dengan tidak sejalan dengan cita-cita cita-cita sesuai dengan cita-cita para luhur kita tidak sesuai dengan cita-cita pantasila dan seterusnya kira panduan naratif sederhana untuk lahirnya kebiasaan-kebiasaan baru ini penting dilakukan dan itu bisa kita publikasikan lewat media sosial lewat konten lewat tulisan-tulisan sederhana dan dan seterusnya baik saya hanya merespon itu saja ini saya kira apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf mas erik kurang lebihnya mohon maaf apabila nanti ada diskusi saya terlebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya menarik tadi apa yang disampaikan bagaimana beragama di masa depan perlu ada dasar epistemologis dari kebiasaan yang baru dan juga ada panduan naratif yang sederhana tadi juga sempat disingung oleh Pak Hidro bahwa gerakan dakwah digital kaum santri belum mampu dikonsumsi oleh kelompok milenial karena masih terlalu berat dengan ngaji-ngaji ikhya misalnya atau ngaji-ngaji kitab kuning versi online dan jadi tantangan bagaimana kemudian moderatisme Islam atau Islam masyatiah di kalangan minial era digital ini baik tiga narasumber tadi sudah menyampaikan pandangan-pandangannya bagaimana dinamik dakwah digital dan keberagamaan milenial kepada partisipan yang ingin bertanya kami persilahkan raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat kalau belum ada pertanyaan barangkali Bang Surya tadi yang sempat koneksinya terputus bisa menyempurnakan materinya tadi sambil menunggu partisipan barangkali ada ingin mengajukan pertanyaan Bang Surya bersama si kembar Katulistiwa dan Nusantara dua kembar yang sangat mendominasi terima kasih terima kasih lalu datang kalau Cahijro tadi lumayan suara tapi kali ini bukan hanya suara ini dua anak ini ingin tampil juga oke sebenarnya tadi materi saya sudah mau berakhir sudah mau selesai saya ingin menggarisbawahi bahwa dakwah dalam konteks era virtual itu yang pertama kelompok moderat Islam itu sudah kalah apa ya kalah kalau saya bilang dengan kelompok-kelompok yang konten materinya itu tidak moderat itu yang pertama yang kedua dari segi pola pengemasan konten kelompok-kelompok Islam moderat juga masih sangat ini sangat apa ya sangat konvensional sekali dari pilihan konten materi konten kemasan bahasa termasuk juga strategi strategi penyebarannya itu juga masih sangat konvensional misal kalau kita mau lihat fenomena ngaji online berbasis kita kuning itu juga masih sebenarnya memindahkan saja tradisi offline ke tradisi online padahal kalau kita lihat strateginya Ustaz Abdul Somad misalnya itu adalah strategi yang memang dikemas oleh tim kreatifnya untuk mudah dinikmati oleh kelompok-kelompok milenial catatan yang lain mungkin yang apa ya kita bertarung di era dimana dunia itu begitu cepat diakses namanya dunia virtual atau cyber religion dalam konteks keagamaan orang-orang seperti Mas Arik itu juga harus punya kalau bergerak di dakwah Mas Arik ini kan termasuk salah satu Ustaz kalau kita sebut bis dakwah misalnya juga itu harus punya konten-konten yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan kalau tidak ya siapa lagi yang akan masuk ke dalam arena pertarungan itu apalagi fakultas dakwah terutama itu harus melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan sosiologis masyarakat milenial kalau tidak ya lagi-lagi kita akan kalah dalam konteks pertarungan itu saya lebih melihatnya itu sementara Mas Arik mungkin ada pertanyaan yang ingin dijawab terima kasih terima kasih bagaimana 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 jika seorang perempuan yang berpenampilan tabarruc apakah boleh karena disebutkan bahwa yang youtuber sekarang ini lebih modern menurutkan ini roko di anak baik baik cek-cek Apakah bisa didengar Masarik oke ya tentang Oh ini pertanyaannya seperti Anu ya kayak meminta fatwa gitu padahal ini bukan bukti baik eh ya ya memang catatan saya ketika mengamati YouTube memang tidak semua konten di YouTube yang menggunakan simbol-simbol Islam itu boleh dikatakan Islami yang pertama saya ingin menggaris bawah itu wah konten-konten YouTube salgan yang nampak Islam itu kan misalkan misalkan tutorial hijab itu kan pakai simbol-simbol Islami atau tutorial pakai makeup itu sebenarnya ya agak sulit kalau mau dikatakan mengandung apa namanya spirit takwah atau apa namanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya Islami di posisi saya seperti itu tapi apa namanya ya kalau pertanyaannya sesederhana apakah itu apa namanya ketika bertabaruj orang membuat konten itu menjadi tabaruj itu bagaimana ya saya pikir sederhana menjawabnya ya bahwa ya selama memenuhi standar dalam ajaran kita maka ya tidak ada masalah tapi begini jadi mumpung saya membaca jadi kemarin kebetulan ini membaca saya selesai membaca salah satu tulisan Kiaya Yashim Asyari ketika beliau berdebat dengan Kiaya Abdullah Yassin Pasurwan gitu jadi saya melihat salah satu yang diperdebatkan disana adalah bagaimana perempuan itu menulis waktu itu ini perdebatan tahun tahun 1900-an ya 1927-an kira-kira di tahun itu salah satu atau Kiaya Abdullah Yassin itu beliau berpendapat bahwa tidak boleh perempuan itu belajar menulis kemudian bahkan yang hanya boleh dilihat ketika dalam kondisi darurat dalam kondisi belajar itu hanya wajah tidak boleh melihat telapak tangan misalkan di kitab itu saya melihat bahwa Kiaya Yashim Asyari ini sangat apa namanya berperan mendiskusikan persoalan ini sehingga apa yang diinginkan oleh Kiaya Yashim ini bagaimana ajaran ini bisa apa namanya memenuhi kebutuhan masyarakat muslim waktu itu salah satunya belajar masa sih mau belajar saja itu perempuan tidak boleh masa sih perempuan itu ketika apa namanya belajar bahkan mukanya tidak boleh terlihat atau tangannya tidak boleh terlihat atau kalau boleh terlihat itu hanya wajah dalam telapak tangan saja misalkan jadi dari sana saya melihat bahwa ada spirit-spirit dalam agama ini yang sebenarnya sangat positif bahkan itu disampaikan oleh ulama di masa lalu tidak masa sekarang jadi kemudian kaitannya dengan apa persoalan tabaruj tabaruj itu kan persoalan yang sangat klasik sekali gitu ya bagaimana perempuan ini berada di ruang publik jadi tentu itu apa namanya ya bisa disikapi yang penting apa namanya posisi kita adalah posisi-posisi yang moderat bahwa agama ini tentu tidak tidak timpang tidak apa namanya ya saya kira ketika laki-laki bisa ber-youtube perempuan saya kira juga ber-youtube selama apa namanya ya sesuai dengan kaedah-kaedah yang dianud dalam agama contohnya itu tadi misalkan saya mencontohkan Bita Savidri jadi ya tentu bentuknya atau performanya adalah menunjukkan bahwa dia ini orang yang keren gitu tapi saya tidak melihat apa namanya unsur-unsur tabaruj tidak ada ya meskipun ada konten-konten yang lain yang dibuat terlihat syarih terlihat islami tapi sebenarnya melanggar norma-norma itu atau spirit-spirit yang seharusnya ada dalam ajaran kita saya kira itu komentar saya saya kembalikan ke rumah syarih komentar dan tanggapannya langsung saja ada pertanyaan berikutnya dari Faby Dikriya Saputro mahasiswa Fakultas ekonomi bisnis islam Faby Yain Ponrogo pertanyaannya ditujukan kepada seluruh transumer ini konten-konten yang sifatnya hiburan selalu banyak ditonton jadi minyati generasi milenial sedangkan konten yang orientasi dakwah atau edukatif terlalu sedikit penontonnya bagaimana untuk menghigimoni generasi milenial supaya menaruh minat lebih pada konten-konten yang bersifat edukatif saya Cak Ijroh atau Bang Surya Komunagapi Bung Surya dululah Bung Surya dulu aja mas ya silahkan Bang Surya oke sebentar oke baik terima kasih saya nggak bisa mute sendiri nih baik ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya tapi juga segaligus menohok kita ya apa ya kalau soal konten yang lebih banyak diminati soal hiburan dan sebagainya itu ya memang realitasnya dari dulu dimana-mana juga begitu yang nonton Via Valen dengan nonton konsernya Via Valen dengan konsernya Usmirtah itu kalau dihitung jumlahnya lebih banyak nonton Via Valen misalnya saya pikir dalam konteks dakwah hal-hal semacam itu akan terus kalau secara kuantitas kita memang akan sulit untuk bisa mengalahkan konten-konten yang berbasis hiburan karena secara psikologis memang para pengguna itu dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak membutuhkan konten-konten hiburan dibanding konten-konten yang bernuansa religius itu data fakta di lapangan tapi dalam hal ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mendorong dan mengemas konten-konten yang kemudian bisa dinikmati oleh kelompok berbagai kelompok baik itu kelompok generasi baby boomers generasi milenial dan juga generasi yang akan datang atau generasi alpha dan generasi berikutnya ini karena gini bahasa kemudian kondisi psikologis itu perkembangan hari ini sangat cepat sekali tidak bisa kita tidak bisa kita tidak bisa lagi diprediksi dalam hitungan bulan hitungan hari saja gejala psikologis masyarakat kita terus bergeser apalagi dalam konteks pandemi hari ini kita semua itu mata dan toko kacamata saya pikir itu akan naik pesat orderannya karena wajah wajah kita lebih banyak terpapar di layar baik itu layar HP maupun layar laptop dalam tempu waktu yang sangat tinggi karena anak-anak kita juga mengalami itu nah oleh karena itu ini momentum sebenarnya bagi kita untuk mampu mengemas konten dakwah yang lebih bernuansa bernuansa apa ya kalau bersebut bernuansa milenial deh untuk bisa menyentuh aspek-aspek yang yang lebih psikologis dalam konteks generasi yang dituju maka kemudian kalau saya mau memotret misalkan ngaji Iyanya Gus Ulil dalam potret orang luar Jawa misalnya mereka mengatakan begini bahkan sampai begini pergeserannya Gus Ulil itu sendiri juga gak diketahui mereka masih tahu Gus Ulil itu liberal gitu misalnya itukah satu peristiwa yang sebenarnya sudah 2 tahun belakangan Gus Ulil mengalami pergeseran tapi di luar Jawa perkembangan itu tidak diketahui saya hanya senyum-senyum saja mendengarkan mereka berbincang tentang liberalisme masih mengkaitkan dengan Ulil artinya apa dakwah yang berbasis media online di Youtube atau Facebook itu ternyata jangkauannya dalam hal ini masih menjadi konsumsi internal saya menyebut ngajinya Gus Ulil itu ya konsumsinya internal EU itu sementara di luar itu ya lagi-lagi kita harus akui kontennya masih kalah dengan kontennya Miranda misalnya yang hari ini sangat praktis sangat kaku sangat muda ringgit dan itu dinikmati ini tantangan besar saya ya ya soal bagaimana cara mengemas ya banyak-banyak NU pesantrennya itu atau konten-kontennya harus memproduksi mata kuliah-mata kuliah yang berbasis konten virtual saya pikir itu ini tanggungnya Mas Arief saya pikir ini aja Mas baik terima kasih untuk tanggapan bawang surya setelahnya bagus Nasrul dan nanti dilanjutkan Cak Hijroh apa ini tadi tentang konten dakwah yang sifatnya edukatif ini selalu seperti peminat dibanding konten-konten yang sifatnya entertain hiburan begitu Gus iya iya saya sepakat juga dengan apa namanya Mas surya bahwa ya memang sulit ya memang perlu diakui bahwa itu sulit maka itu menjadi tugas kita semua ya jadi ya lembaga-lembaga yang terkait dengan itu ya lembaga dakwah kemudian fakultas dakwah dan sebagainya apa namanya tentu perlu berfikir ulang tentang konten yang menarik tidak secara harfiah atau secara letterlock berjudulkan dakwah atau yang menunjukkan pola-pola dakwah tradisional pengajian tradisional dan seterusnya melainkan sesuatu yang ya applicable begitu dalam bentuk yang menarik dan bisa dinikmati oleh banyak orang dan itu memang saya akui memang sulit ya untuk memformulasikan konten-konten yang apa namanya seperti itu tidak mudah ada banyak misalkan tadi pagi saya lihat teman saya membuka channelnya Gus Aldi kalau tidak salah itu subscribernya lumayan banyak ada 1 juta lebih kalau tidak salah itu memang lucunya bukan main dan itu kalau kita compare dengan yang tidak digital memang keinginan masyarakat memang sesuatu yang lucu begitu tapi lagi-lagi kalau kita lihat substansi dari apa namanya kontennya Gus Aldi yang lucu misalkan dengan rayuannya apa namanya yang masih 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 belum mengenal gitu ya ada unsur solawatnya misalkan oke kemudian ada aspek di jalanan atau ketidak sengajaan gitu itu memang menarik sebenarnya cuma pesan-pesan keislamannya atau substansi dari dakwahnya memang belum terlihat secara signifikan jadi lagi-lagi kata kuncinya memang apa namanya kita perlu memikirkan ulang apa namanya bagaimana cara untuk membentuk konten yang tepat tetapi juga dengan performen atau dalam bentuk yang menarik dan diminati oleh banyak orang saya kira itu terima kasih terima kasih untuk pandangan dan komentarnya selanjutnya selanjutnya ini ya mendatangkan ini gue sulil ke diri pasca itu kita diskusi dengan banyak kalangan yang termasuk akademisi terutama terkait dengan konten-konten kreatif kenapa kemasan kemasan kajian kitab kuning itu offline dan online sama iya kan sama ngaji bawa kitab kemudian di online sedangkan dalam posisi offline juga sama ngaji bawa kitab kita ngaji di depan kamera kemudian bawa kitab kuning kemudian sama ya ini memang satu hal yang jadi saya ingat dalam beberapa kajian itu kita diskusi malam-malam bahwa tradisi kajian kitab itu ingin dipertahankan melalui meskipun tradisi medianya tidak sama kalau dulu tradisinya offline ketemu dengan tatap muka meskipun ketemunya tanpa tatap muka atau daring atau online tetap pegangannya kitab kuning jadi ingin mempertahankan ingin mempertahankan tradisinya itu yang ingin dikuatkan itu salah satu jawaban yang waktu itu kita temukan kemudian menariknya saya tidak ingin mengulangi sebenarnya ini jawaban dari narasumber sebelumnya warna senior saya kemudian yang kedua saya kira ini jadi patut jadi penelitian kita yang menarik bahwa bagaimana konten itu konten itu dari sisi subscribernya dari sisi subscriber yang dakwah yang murni murni dakwah misalnya ngajiknya Gus ulil atau Gus yang murni dakwah kemudian dibandingkan dengan konten yang entertain yang tadi disebutkan itu subscribernya berbeda jauh lalu bagaimana dengan konten kreatif atau channel youtube yang mengemas narasi dakwah dari dalam konteks lucu-lucuan tadi Gus Nasrud menyebutkan channelnya saya kayaknya familiar dan saya pernah sekilas nonton itu emang keren emang keren beliau ini bisa bisa jadi apa prank orang solawatan kalau saya tidak salah kalau saya tidak salah itu ya nah ini memang kemasan-kemasan ini perlu di kemasan-kemasan konten ini emang perlu dilakukan secara secara super kreatif karena emang gak mudah tapi tapi kalau kalau kita lihat pasar digital hari ini setiap produk itu kan ada ada pasarnya sendiri-sendiri nah tapi yang kita inginkan adalah produk itu bisa menembus menembus tidak hanya pasar lokal misalnya pasar lokal yang peminatnya tapi bagaimana caranya juga menembus yang di luar di luar yang minat itu tapi dengan dengan apa ya dengan label atau dengan apa kreatifitas kreatifitas yang baru di era virtual sekarang ini saya kira apa yang tidak mungkin dilakukan oleh generasi sekarang ya karena mereka memiliki kepandaian yang luar biasa untuk melakukan narasi- narasi sederhana bahkan mengkolaborasi konten-konten jadi satu konten yang dalam satu video itu itu menarik ya kira ya hal-hal begitu itu yang jadi tantangan di era di era sekarang pertama untuk terus-menerus mengkampanyekan dan mendalakan selamun berat di tengah-tengah pandemi pandemi ini ya karena bagaimana disampaikan oleh Bung Surya tadi ini perang di India ini saat ini luar biasa luar biasa perang di media itu luar biasa karena pengaruhnya juga luar biasa karena saya seringkali mengatakan secara secara tegas dan kadang ya agak keras kepada mahasiswa termasuk kadang kepada teman-teman saya kata gitu bahwa kalau kita nggak menguasai media kalau kita nggak menguasai media di era sekarang ya kita kalah kalau kita tidak melakukan publikasi sebanyak-banyaknya di media dan melakukan kontrol laksana misalnya ya kita akan ketinggalan bolehlah kita sudah mungkin ketinggalan tapi tidak ada tidak ada kata terlambat untuk sekarang kita melakukan kampanye-kampanye secara masif di semua level atau semua tingkatan dalam rangka untuk melakukan publikasi-publikasi terkait dengan pentingnya apa ya keberagamaan yang sesuai dengan konteks keindonesiaan saya kira itu perlu itu aja mas erik saya sebelum saya akhiri mungkin saya berterima kasih kepada semuanya mas erik dan teman-teman saya terima kasih kepada Gus Nasrul dan Bung Surya saya sama Bung Surya ini belum pernah ketemu saya lupa ya ketemunya di di sini ini luar biasa saya banyak belajar dari webinar ini terima kasih kurang lebih mohon maaf saya kembalikan ke mas erik masih terus sudah selesai semoga mas erik baik terima kasih pandangan-pandangannya cak ijroh untuk beberapa kali masih ada satu pertanyaan sebelum kita ke closing statement para narasumber kami persilahkan silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom chat atau raise hand menarik dari ketiga narasumber tadi menyampaikan bahwa memang ada kontestasi gerakan dakwah digital dari kelompok Islam moderat dan kelompok Islamis nah ini barangkali Gus Nasrul yang pernah melakukan dakwah kultural ke Taiwan bisa menyampaikan pandangan kontestasi gerakan dakwah digital kalau kaum santri atau bisa diistilahkan pop tradisionalism seperti ngaji eh yaknya Gus Ulil model ngaji offline yang di online-kan Gus Bahak dan yang lain sebagainya bagaimana kemudian ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang melakukan gerakan dakwah digital kelompok-kelompok Islamism gitu ya pop Islamism dengan pop tradisionalism berikut Nasrul apa ini Mas Arik closing statement bukan ya belum closing statement sebelum closing statement ya apa tadi eh eh menghadap piano ya kontestasi kontestasi ya 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 mau tidak mau memang eh ya berdasarkan yang kita dengar dari apa namanya Mas Surya kemudian Mas eh Febri juga ya bahwa kita memang terlambat pada satu aspek bahwa kita ketinggalan dari eh kelompok-kelompok yang lain pada satu aspek kemudian kita juga kalah eh tidak bisa dibilang kalah juga ya dari eh mereka dalam konteks eh kreatifitas dan eh apa namanya eh penyebaran juga maka saya pikir itu yang harus kita apa namanya kita garis bawahi perlu kita carikan solusi ya dengan tetap eh apa namanya eh 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 menjaga mod moderatisme kita gitu jadi apa namanya me segera meng apa namanya meng mengakhiri keterlambatan kita artinya segera mengimbang itu kemudian mau tidak mau memang harus kreatif dan yang ketiga tetap menjaga moderatisme itu jadi saya pikir ya memang abstrak bisa apa namanya disampaikan secara konkret ya meskipun sekarang mulai banyak ya apa namanya anak-anak muda kita yang sudah mulai aware dengan itu ya tidak hanya di dunia YouTube tapi juga di media sosial yang lain misalkan eh membuat meme atau eh ya konten-konten yang misalkan menggambarkan eh quote kiai quote apa namanya yang menyarankan moderatisme dengan bentuk yang lucu misalkan itu salah satu bentuk apa namanya cara untuk mengimbangi gerakan-gerakan yang lain maksud saya yang tidak moderat saya pikir itu lumayan ampuh artinya menyeluruh ya tidak hanya konten-konten yang ada di YouTube tapi juga media-media sosial yang lain saya kira itu baik terima kasih Gus kalau tidak ada pertanyaan kita ke sesi closing statement dari masing-masing narasumber pertama Bang Surya silahkan oke closing statement Mas Surya Surya di median hujan hujan yang cukup deras ini jadi saya singkat aja pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ari dan kawan-kawan yang sudah menyelenggarakan media ini mungkin untuk konten selanjutnya topiknya bisa berkaitan dengan bagaimana memproduksi konten dakwah di era virtual supaya lebih lebih menarik nah catatan terakhir mungkin dalam konteks dakwah virtual bagi gimnasium yang virtual itu tetap perlu diperbaharui tapi yang offline yang manual itu tetap harus dijaga sebagai bagian dari mekanisme dakwah yang hari ini memang harus tetap dijaga jadi kita gak perlu fokus semuanya ke dalam dunia virtual dunia offline juga tetap perlu menjadi menjadi perhatian selain itu saya pikir itu Mas Surya gak banyak lagi mungkin yang mau submit jurnal ke Muharrik boleh nanti saya yang jadi reviewernya itu aja Mas Surya terima kasih baik terima kasih Bang Surya Bang Surya ini juga salah satu jurnal Muharrik selain pengelola beberapa jurnal di kampus di medan oke closing statement kedua dari Cak Ijroh saya sudah ambil jalan mengurusin anak-anak juga baik saya tadi sudah closing statement sebenarnya yang jelas saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua teman-teman Mas Dekan Mas Herik Mas Dawam para narusumber ya Ibu Nasrul dan Bung Surya terima kasih pada silaturahim pada kesempatan siang hingga sore hari ini saya tidak banyak hal sudah saya sampaikan yang penting selama situasi masih seperti ini penting kita jaga kita jaga kesehatan jaga komunitas gitu ya itu aja semoga kita semua senang biasa mendapatkan hal yang terbaik dan belajar untuk hal-hal yang baik terima kasih itu aja saya mohon izin untuk live duluan Mas Herik ini ada panggilan lain ada panggilan lain yang harus datang ini saya terima kasih pada semuanya mohon maaf kurang lebih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir dari Gus Nasrul sekaligus mengakhiri sesi webinar kali ini kalau boleh mewakili yang lain sekaligus mengakhiri apa namanya zoominar hari ini saya ingin mengatakan bahwa dakwah Islam tentu bermakna luas artinya tidak hanya sesuatu yang dilakukan oleh ulama-ulama tradisional kita yaitu dengan cara ngaji secara konvensional tapi juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain misalkan dengan menyampaikan sesuatu yang inspiratif misalkan memberikan edukasi kepada orang lain menceritakan wawasan tentang keislaman di daerah-daerah lain yang tujuannya tentu membuka wawasan menghadirkan semangat-semangat moderatisme kepada hal layak yang lain mungkin juga bernilai sebagai dakwah saya pikir gitu meskipun kadang-kadang kita merasa tidak tepat barangkali ya karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa yang namanya berdakwah atau menyampaikan Islam itu kan selalu terkait dengan otoritas keagamaan harus ulama, harus kiai dan seterusnya saya pikir di masa ini di masa digital ini kita semua bisa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dunia dakwah meskipun dengan cara-cara yang sederhana seperti itu tadi menginspirasi orang lain menebar kedamaian memberikan wawasan kepada orang lain saya pikir akan menjadi bagian yang masuk menjadi bagian dari dakwah Islam saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekaligus mengakhiri sesi webinar kali ini dan kepada semua partisipan kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir kepada seluruh narizumer yang konsisten menyampaikan materi dan semangatnya pada webinar kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan kepada tim editor Jurnal Muharrik yang telah mengulang webinar kali ini sebelum saya kembalikan kepada host dari saya pribadi selaku moderator mohon maaf apabila ada kendala teknis dan sebagainya kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada host sebelah kali ada info-info untuk webinar besok Alhamdulillah telah kita ikuti sebenarnya ini seharusnya belum pada keluar dulu karena kita mestinya ada foto bersama tapi terlanjur banyak yang keluar kita coba foto sedapatnya saja baik saya coba foto dulu sambil dibantu teman-teman yang lain yang mungkin bisa memfotokan ya halaman depan dulu silahkan yang belum dibuka layarnya belum dibuka kameranya bisa dinyalakan ya ini saya ambil dulu ya ini saya ambil dulu terima kasih yang kedua oke baik sudah saya ambil semuanya terima kasih atas partisipasi ibu bapak sahabat partisipan semua sebagaimana telah kami sampaikan di awal dan juga di kolom chat bahwasannya link formulir untuk daftar hadir dan juga sertifikat serta berkas materi dari narasumer dapat diakses melalui halaman yang sudah terteraur ikut di s.id dari form webinar muharid jadi link yang sama dengan yang ibu bapak gunakan ketika mengisi formulir kemarin nanti di bagian paling bawah itu bisa di formulir baru yang berbeda untuk mengisi daftar hadir mengisi sertifikat nanti mohon memberikan masukan saran kesan-pesan tentang webinar hari ini dan juga sekali lagi saya sampaikan besok masih ada kegiatan lain webinar lain dengan tema yang sedikit berbeda kalau hari ini kita membahas mengenai dakwah milenial besok kita akan membahas mengenai pendidikan karakter dan pemanfaatan teknologi di masa pandemi untuk link pendaftarannya juga bisa diakses di alamat yang hampir sama s.id garing webinar kolamunah tapi tanpa huruf vokal jadi s.id garing wbnr ilmn silahkan nanti dikunjungi dan mendaftar di situ Insyaallah besok kita akan mulai di waktu dan tempat yang sama waktunya jam 2 siang jam 14 waktu Nusa Barat dan tempatnya juga sama di Zoom meeting baik mungkin itu saja yang dapat kita laksanakan pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi besok bagi yang berminat selanjutnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada mitra kerja yang hadir pada hari ini partisipan semuanya dan utamanya narazumer tiga narazumer dari generasi milenial semuanya ada Bang Surya kemudian Gus Nasrul dan Cak Hijroh yang sekarang sedang nyimami asar sepertinya dan juga Mas Dekan tadi dan juga Mas Arik terima kasih yang besar-besarnya mari kita akhiri Zoominar kita atau webinar kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah kita bertemu lagi di ceritaan berikutnya saya Hadul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang masih mau menyapa bisa tinggal di sini saya unmute semuanya saya belum makan Pak oh iya besok semuanya dan karakter bersama Dr. Lejukan ya terima kasih terima kasih Pak Perturusan terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum mas Dewam terima kasih terima kasih Terima kasih Mas Dekan Mbak Kaprodi, Mbak Hafidoh Dan juga Mbak Asnah dan Mbak Husnul tadi Katanya mau titip salam Ke Gus Nasrul Gus Nasrul Mas Hadang enggak Salam semuanya Salam Mbaid Ini komplit Ini semua Buka Prodi Teman satu kelas ternyata Harusnya ada kangen-kangenan ini kok Enggak ada di fasilitasi ya Sudah terlanjut selesai Tengok temukan Mbak Asnah, Mbak Asnah mana Mbak Asnah Mbak Asnah sudah lari kayaknya Mas Alwi Barangkali bisa dihentikan yang di Youtube Tengok temukan masa Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton